Selama sebulan nih saya emang diteror terus, gak tau kenapa. Mungkin saya ditarik sampai saya berturut-turut. Saya sampai batal satu kali. Saya karena gak usuh. Kita nyetel musik di handphone. Salawat kan, karena emang kita suruh bos kita itu, saya nyetel salawat aja. Kalau Tete Iseng, Salawat Al-Quranan atau apa, iya, nah pas kita lagi nyuci piring, tiba-tiba kayak gembangan suara horor gitu, ternyata di bacaan handphone saya itu penghuni setan. Pernah ada rasa cinta Diataku, waktu jaman dulu, kalau misalnya kita nyanyi, datang ini. Arik datang. Iya, gue udah denger mah begitu bang. Katanya lagu ini, lagu angker ini. Dulu? Iya, dulu. Tau sekarang mah. Tapi gue gak pernah didatengin. Lo nyanyi mulu ya? Nangis. Nah, daripada kita ngomongin yang serem-serem nih, gue punya bintang tamu bang nih. Kali ini bintang tamu dari gue. Dari lo? Iya, serem nih. Ceritanya mana? Serem? Serem kan nih? Serem, kayak bunyi token. Iya, kayak bunyi token, serem. Orang mana? Tau gue panggil dulu ya. Wih, sini. Datang. Secewek di Awe-Awe. Nah, ini mesti kita samperin. Iya. Ya, halo. Dari mana ini? Ribet-ribet ini kita nih ya? Ada tamu, ada tamu, ada tamu. Saya dari gabus. Dari gabus. Emang dia punya cerita apa? Tau gak lo? Belum tahu. Dia bilang, gue punya cerita serem doang. Nanti, sama gue ceritanya. Iya, apa? Cerita santu, horror. Oh, emang cerita horornya apa? Tentang apa? Tentang saya pengalaman pernah waktu itu sempat mau merantau. Mencoba merantau. Oh, oke. Tahan dulu. Oke, teman-teman. Di sini, narasumber kali ini dia akan menceritakan tentang perjalanan dia coba merantau ke kota seberang. Ini narasumber kita bernama Sayyidah dari gabus. Nah, lu udah tahu namanya. Lu udah tahu. Kan lu ketahuan. Bukan tebang-tebang. Luang. Emang tebang-tebang. Benar juga sih. Langsung aja cerita Sayyidah dari awal mulanya. Kenapa lu mau merantau untuk mencari rejeki di luar? Padahal kan di sini banyak ya? Banyak di sini juga. Awalnya gini, saya kan namanya sering kerja di Bekasi nih. Terus saya risen dari Bekasi karena saya pengen mencoba merantau. kantor gimana sih rasanya merantau gitu kan pengen tahu aja ternyata saya dapet tuh job saya kan baby sister kan saya cari-cari link di IG itu ternyata saya dapet kantornya ini ada di Jakarta Tenggerang terus saya ditempatin daerah Bogor Kampung Cimapai kota Oh berarti penyalur kantornya pas interviewnya kita disitu Nah terus pas hari itu kita interview besok musilnya kita langsung ditempatin di daerah Bogor itu tempatin kerja di Bogor langsung ditempatin di daerah Bogor gitu sendirian itu dari Bekasi Iya saya sendiri sendiri juga dari Yayasan sih cuma saya berangkat kesannya sendiri naik grab gitu diantar ke sana gitu ke pemajikan langsung langsung terus Bogor Cimapai kota Cimapar Cimapar sama puncak dimana jauh dari puncak kita pertengahan sentul Oh masih di kontaknya kota dikotanya daerah situ cerita seremnya ini tentang apa rumahnya ini dia orangnya horor gitu angker-angker rumahnya rumahnya angker tapi lebih-lebih banyak lagi kita pesan kopi dulu Bang Oh iya biar lebih enak-enak kalau abang kopinya mana nih abang kopi bang kopi bang sama aku abang satu bang aku bang kalau ini tamu kita nggak ngopi di aku aja biasa di sini di pos ini kita biasa sering cerita-cerita ini tapi kedalaman ini transip iya lagi ngeronda gua dipanggil bang saya mau cerita horor gitu iya karena butuhnya gua sering ronda di kompleknya dia nih iya di kompleknya dia jadi kata-kata dia bang saya punya cerita-cerita serem gitu Oh betul gitu kita kan ditongkrongan sering cerita-cerita di ajak sini aja kemari bang dia maksudnya boleh mau dia oke nah terus apa pas lagi lu udah di Bogor itu kalau ya itu langsung diturunin depan rumah gitu kalau dari Yesan itu kita ya biasa nih kantornya sehari nunggu langsung diturunin depan rumah iya langsung diturunin depan rumah kita diantar pakai travel 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 iya kita kan gak ketahuan itu gimana itu nah terus lu bisa apa ngambil kesimpulan kalau itu horor Iya karena saya merasa pas pertama awal saya nyampe itu emang saya kan nyampe nih awal pertama saya nyampe itu itu emang rumah udah nggak enak hawanya gitu tapi bagus tapi rumah bagus mewah dia itu perumahan dia bukan kampung dia perumahan namanya perumahan apa gitu ya apa gitu lah pokoknya terus pas saya nyampe disitulah saya nyampe hari pertama kan saya nyampe saya masuk disitulah saya langsung istirahatkan karena kita nyampe waktu itu siang terus suruh istirahat dulu pas besok pagi kan kita baru waktu kerja nah oke makasih ya makasih ya aku belum mesen kopi apa di ini ada dua rasa boleh juga langganan kan langganan kita dia kalau kita dimari dia Madura apa-apa ini dia kalau dimanggung Madura dia mah ini bukan ini berdua bukan sematera nih ya terus yang horornya itu pas waktu kerja itu sering digangguin kah diapain gitu maksudnya hantu situ waktu hari pertama saya pas hari pertama itu emang saya udah ngerasa nggak enak sampai saat selama satu bulan berturut-turut itu saya digangguin terus Oh nggak enak karena digangguin digangguin awal pertama saya nyampe selama tiga hari berturut-turut itu saya kan tidur di atas nih kan itu ada lantai dua ya yang satu kan lantai satu terus saya tuh adanya di lantai dua pertama saya awal masuk itu kerana atas samping persis kamar saya tidur itu selama jam 2 malam kalau enggak jam 1 itu nyala terus tidur di kamar mandi saya tidur di kamar di kamar cuma kamar mandinya itu kamar kerannya itu tempat kamar uduh sih sebenarnya kamar kran hudu gitu khusus terus terus pas selama tiga hari tuh tiga hari berturut-turut itu keren nyala terus ya kita merasa-rasah kan kita otomatis ngomong sama bos kenapa bu kok kran atas nyala terus gitu saya tidur jadi nggak nyaman gitu loh kenapa setiap jam 2 malam jam 1 malam sedang horor-horornya kayak banyak setan itu kok keren nyala gitu kan kita jadi kayak tapi awalnya enggak gitu awalnya apa enggak enggak itu memang awal saya nyampe saya udah di isengin lebih dari memang emang udah lu pastikan tuh kondisi mati udah kondisi mati enggak mungkin kan kita yang namanya udah kenceng gitu kan udah kenceng tapi kok nyala tiba-tiba nyala nah terus cerita aku bangunkan bangun kita tutup lagi sekitaran jam 3 nyala lagi kenceng gede kayak dibuka aja model kerannya puter apa yang kayak gayung gitu puter besi besi yang besi putih gitu itu kan kenceng kan otomatis eh gitu kan udah tuh itu selama tiga hari berturut-turut saya digangguin terus saya tapi belum ngomong sama bos saya nah pasti saya ngomong ya udah kan akhirnya kita ganti keran ganti kerannya karena kita kepikiran kerannya itu mungkin ada yang rusakkan ya dong kan ganti akhirnya diganti tetap kayak gitu lagi kayak gitu lagi gitu terus namanya kayak bos saya itu sama suami istri antisipasikan kayak bicara kenapa nih gini gitu kan ternyata emang ada sesuatu di rumah itu tapi lu pas lagi cerita kayak gitu Hai majikan lu ngomong gak oh itu memang begitu apa gimana gitu enggak dia cuma diem aja karena dia tahu emang rumah itu serem juga gitu takut sayang enggak bu apa enggak mau kerja berarti sebelumnya juga mungkin sebelum situ kerja di situ yang lain juga sering begitu makanan gak kuat kali ya jadi pada berhenti sebaliknya kalau yang sebelumnya enggak pernah karena enggak punya rasa sensitif seperti saya bos saya pun enggak pernah digangguin seperti itu cuma saya Oh gitu itu sampai keran diganti masih begitu juga masih kayak gitu sampai habis keran itu ya udahlah kita udah tahu nih kan karena Oya karena ada orang jahil Nah terus saya kan setiap bawah baca-baca baca-baca selalu sampai saya tidur bersambil jikir sambil megang tasbek saya sholat malam juga walaupun banyak godaan saya tahu gitu sholat malam digodain juga sholat sholat malam saya minta doa lah ya sama ada digodain apa gitu ada iya apa mukana saya ditarik sama saya berturut-turut saya sampai batal satu kali saya karena enggak usuh saya enggak usuh sampai saya batal satu kali saya ngambil erudu lagi disitulah saya yakin nguatin diri ya udah saya baru bisa tapi lu kuat juga ya ini makanya dari itu nanti habis itu setelah itu ada apa lagi setelah itu ceritanya lagi kan selama sebulan nih saya emang diteror terus enggak tahu kenapa habis setelah kejadian keras sholat saya digangguin terus saya kan bangun subuh nih setelah sholat subuh saya pasti turunkan ke bawah saya di prefer kan kayak masak nyapu beres-beres pasti kan saya udah rapi tuh jam 4 setengah lima saya udah turun nah kayak semacam TV nyala sendiri tiba-tiba saya nyetel musik Alquran jadi jangdut enggak Hai penghuni setan bacaan di Youtubenya masa sih kau itu enggak sih panik enggak sih jahil enggak sih itu seteng kayak gitu emang ada lagi nonton YouTube gitu kita nyetel musik nih di handphone sholawat kan sholawat karena emang kita suruh bos kita itu teh nyetel sholawat aja kalau teteh iseng sholawat Alquranan atau apa iya nah pas kita lagi nyuci piring tiba-tiba kayak bendangan suara horor gitu ternyata dibacaan handphone saya itu penghuni setan oh YouTube muter-muter penghuni setan gitu iya sedangkan saya ini enggak megang handphone saya taruh di meja karena saya sambil beres-beres karena kita udah tahu rumah itu horor gitu kan karena rumah itu horor gitu kan gitu nah itu kalau misalkan kayak diganggu-gangguin itu kalau itu dari mulai sore apa jam 1 aja gitu Bang ya kalau siang hari atau masih hari akan malu juga kita selalu di siang hari sih sebenarnya di pas jam 12 kita mau sholat pasti ada sesuatu Oh berarti sholat siang pas kita mau sholat siang itu pasti ada malam kalau yang keren malam keren malam sholat malam juga lebih banyak digangguin itu kita siangnya kayak iya saya nampakin sampai saya nampakin sampai nampaknya nggak orang perempuan saya ceritanya mau saya kan juhur nih juhur saya akan ngasuh anak juga Nah terus pas setelah anak itu tidur saya kan sholat juhurkan karena kita udah waktunya sholat kita naik ke atas nah di samping tangga itu kan ruangan tamu nih ruangan tamu tamu bos saya pada kerja emang kerjanya kan di rumah jadi kita ya udah aman kan gitu kan Nah pas saya mau naik ke atas tiba-tiba itu ada orang lagi sedaku di atas tingkat sedaku ini kayak gini gitu cuma saya enggak tahu mukanya seperti apa saya enggak tahu cuma dia surba hitam gitu postur posturnya kayak cowok cewek karena dia pakai hijab sari panjang gitu Iya saya menoleh ke belakang saya istihbar sambil saya baca doa-doa sampai disitu bos saya juga panikan kenapa-kenapa karena saya gemeteran gimana sih orang pertama ngeliat-benar ngeliat ngeliat begini langsung langsung panik saya jadi enggak nengok lagi enggak nengok dua kali saya cuma ngeliat sekali tapi emang pas setelah itu saya lihat emang saya langsung badan saya langsung lemas lemas saya langsung panik langsung ketakutan gitu gitu yang paling serem itu siang pas jam 12 siang Juhur pisan kejadian siang penuh siang ya ini penuh siang ya masih suasana rumahnya banyak hutan begini apa kota sih kota iya saya juga enggak tahu dia kota dia perumahan malah rumahnya irtir perumahan elit kok perumahan mahal tapi kita enggak tahu kalau disitu kayak gimana kita enggak tahu tapi suasananya lembab kalau kalau perlihatan saya sih emang rumah itu emang nggak enak kayak kumuh aja dia enggak terang rumah bagus tapi enggak terang kelihatannya auranya enggak ada auranya enggak ada gitu kayak rumah serem gimana sih kelihatannya gitu sebagus rumah itu tapi enggak ada enak masalah cerita ke Bos lo Bos lo ada tanggapan apa ya Iya dia selesai cerita terus sama didiimin hingga terus dia konsultasi sama suaminya sama orang tuanya juga ternyata rumah itu bosa itu tempatnya rumah itu baru Bang baru dua bulan terus belum diselamatin juga terus juga pindahan juga itu situ Iya pindahan beli rumah barulah iya beli rumah baru terus rumah itu emang baru sih katanya belum sempet di apa belum sempet diselamatin gitu kalau kita orang kan orang kamu kalau nyepetin rumah pasti harus diselamatin kan kalau itu emang belum katanya belum sempet gitu baru akhirnya dengan cerita baru selamatin belum juga pas saya pulang kemarin belum karena emang itu lagi bener-bener keadaan enggak baik Bang karena ngurusin saya juga gimana saya ini nimbuh bertahan apa enggak gitu tapi sempet hampir satu bulan satu bulan saya bertahan di situ waktu lihat satu bulan digodain terus itu hampir berarti hampir banyak kejadian hari ya setiap hari emang betul iya dari kipas nyala sendiri dari tong sampah bisa muter sendiri kayak ketiup angin itu itu saya ngerasain semuanya tapi nggak pernah malam waktu tidur atau apa gitu pernah ditarik-tarik lama gitu atau bagaimana enggak cuma saya nampak melihat ada kaki kan pintuan masih kan nggak rapet kan ada celanya kan dibawa itu saya melihat kaki menuju kamar saya cuma dia nggak berani ngetok cuma ada berada bayangan tapi saya melihat itu benar jelas kaki-kaki nyekir kita iya nyekir warna hitam nyekir kalau di alam gaib nggak ada sepatu nggak kali aja gitu kan masih kaki pasti nyekir kalau di alam gaib iya kaki terus dari setelah itu habis itu ya udah setelah kejadian itu saya untuk mengundurkan diri kan karena sampai akhirnya ujung-ujungnya lu nggak kuat mau riset saya mau riset karena emang pertama bahwa saya kan waktu itu sempat dia tuh kayak manggil Habib kan gimana nih caranya Ustadz ya bener nggak sih apa yang saya lihat gitu bener nggak sih apa sayanya yang karena sensitif apa karena sayanya karena ingin belum terlalu nyaman di rumah ini jadi saya itu merasa kayak kena efek yang negatif yang nggak jelas gitu kan nah jadi saya juga mau tahu nih apakah salah saya atau emang ada orang yang jahil gitu kan jadi kan kita ya udah tuh itu kita sempat ngobrolin dulu waktu pas mau sebelum pulang terus pas itu bener sih kata Habibis itu emang ada ada orang yang jahil perempuan ya bener apa yang saya bilang bener semua sih apa Habib itu eh bersihin langsung bersihin dia juga nggak kuat dia sakit pas habis bersihin rumah itu penunggungnya kuat juga nih ternyata di depan rumah itu ada tali pocong Bang di mana ada pendeman di depan rumah bos saya kata siapa kata yang Habib sakit itu tapi dia nggak berani ngenggali dia nyuruh orang lagi nyuruh orang lebih pintar lagi karena dia nggak kuat ada pendeman telepocong ini rumah itu ya berikut dia doang rumah Bang tapi kadang perumahan kan ya ngambil tanah kan dari mana bayi yang mana aja salah itu bukan pendeman sama kumuran lama gitu satu juga pas lagi pembangunan itu entah sejarahnya bekas makam kita juga nggak tahu sih cuma kata Habib itu emang ada yang mendem karena orangtuanya bos saya ini orang pejabat banyak yang jadi tuh kayak sedarahnya anaknya karena bos saya ini semuanya emang digituin diganggu teror-teror karena bos saya ini orangnya nggak sensitif seperti saya jadi dia merasa biasa aja paling kayak ah itu cuma apa gitu ah cuma suara itu biasa kalau saya kan enggak saya nggak bisa diboongin seperti itu saya langsung merasa tapi sebulan itu kan bukan waktu yang sebentar lumayan lama kalau misalnya digoda-godain gitu terus digodain gitu itu kan berarti kan tiba-tiba biasa liat Iya ada nggak shot apa ah ini mah udah biasa ah udah biasa gitu apa masih tetap takut terus selama satu bulan Iya maksudnya bertahan-bertahan gua harus nyampe sebulan nah ini Iya padahal gua disini takut atau bagaimana gitu maksudnya saya sih sebenarnya berusaha buat tetap disitu Bang cuma karena keadaan fisik saya ini nggak bisa saya nggak bisa ditempatin di rumah tapi bos lu pernah nggak ngalamin kejadian yang kayak lu nggak pernah baru saya karena dia juga punya baru RT saya pertama awal masuk Oh enggak tak udah apa nanti karena si bos itu enggak pernah ngerasain cuma doang dia menjadi apa alasan Oh ini mah emang dunia aja yang mau pergi nggak ada di sini gitu tapi enggak itu emang udah dibuktiin juga sama orang pintar juga emang iya ada jadi bos kita itu nggak nyalain sayang saya enggak misalnya pas lagi banget bubuk bubuk nih bubuk nih tuh singgah tubuh enggak dia juga ikut panik juga ikut panik ya ikut panik dia juga merasa dia merasa cuma dia enggak sepanik saya Bang enggak separah saya dia 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 tahu makanya kita diem gitu kayak misalkan kita nih Pak Bapak nyalain kipas ya aku setiap subuh kok kipas nyalain terus gitu kan enggak tuh aku nggak pernah nyalain kan kita itu selalu irit listrik gitu kan pasti kalau kita mau tidur malam Free Fire nyalain mati-matiin lampunya mati-matiin kipas juga tapi ternyata setiap saya bangun pagi pokoknya subuh itu selalu ada kejadian kayak lampu nyala kedap kedip kayak dimainin kipas nyala sendiri TV nyala sendiri itu saya kejadian setiap hari itu ada aja hal-hal kecil tapi di rumah itu enggak ada CCTV gitu kali enggak ada ketinggalan saya itu belum prefer untuk masanya belum prefer untuk memasang si TV karena emang baru sih Bang baru dua bulan rumah baru iya itu juga saya pengen kayak bu pasangin aja cuma kan kerasanya udah mau ini pulang tapi lu ini enggak apa eh bersosialisasi yang tetangga enggak di dalam rumah aja saya enggak pernah bersosialisasi sama tetangga karena selesai lu keluar deh rumah begitu juga enggak sih gitu Oh gitu Iya tapi sama tukang warung Bang bukan sama tetangga yang ada orang orang jualan warung iya dia disitu udah lama di jualan warung dia warung di komplek jualan warung jual makanan jadi komplek itu kalau dia jual warung dia biar proper teman gua aja tukang foto ada tukang foto ada tukang foto lo ngeker jadi kata ibu itu emang iya sih rumah itu sebelum bawa saya ada yang ngempatin tapi emang katanya iya kayak gitu juga serem karena seseram itu iya iya Oh jadi sebelum rumah itu ditempatin sama bos itu ada orang pertama juga yang dia cuma enggak tahu ceritanya apa gitu horornya seperti apa itu enggak tahu cuma kata emang iya rumah itu serem tapi bagusnya dia cuman kayak ngisengin gitu dong yang gak bisa enggak bikin celaka gitu Bang kalau ada juga kan kayak orang lagi tidur tadi terserah diangkat ya itu malu tapi bang yang paling seremnya itu pas itu bang sholat kru hijab saya itu ditarik sampai saya begini-begini Bang ya orang parah sampai saya bagusnya enggak ada yang namanya melukain kita itu bang ya saya tanya namanya sih ada aja kayak kalau di CCTV itu kadang-kadang kursi pada geser gitu Bang tapi pernah ngalamin kayak gitu enggak enggak sih kalau soalnya itu cuma cukup banget pakai benang cukup keran-keran aja yang boleh kepadanya terus kayak tong sampah gitu sampai kenapa ada yang buangin enggak kayak ketiung angin tau nggak sih tuang sampah yang kebuka itu yang ada tutupnya itu 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 sampah tiba-tiba gubrok-gubrok gitu kayak kayak enggak ada tikus gue ada tikus awam masih tempat-tempat lagi kita tikus Oh gitu ya Nah itu tapi lu dimana di dalam apa di luar di dalam ditong sampah dalam kita kita lagi ngobrol di meja makan kan ini meja makan ini belakang kita tong sampah saya duduk di bawah di atas tangga tingkat bos saya ngadep tong sampah dia ngeliat kalau itu sampai dia ngerasain Iya dia ngerasain juga tapi enggak separah saya Bang gitu dia ngerasain tapi enggak separah saya sampai dia teteh-teh itu apa-apa bu gitu kan tong sampah gemeteran sendiri buang-buang gitu enggak ada angin kipas beradab ke sana kita di di sebelah sananya jauh dari kipas nah terus endingnya lebih keluar dari situ gimana itu ya enggak gitu karena kalau masih sebulan di ayasan itu setahu gua enggak boleh kita Iya emang betul enggak boleh enggak boleh ada misi-misinya Bang ada alasannya karena iya kita kan alasan keluarga tapi enggak tetap dayasanya misalnya udah tekan kontrak nih jadi rumah ini setahun apa berapa enam bulan lu luar sehabis ini tuh iya betul ya kan kalau lu misalnya enggak lebih santara gaji nggak keluar atau lu kena biaya kayak penalti-penalti gitu iya betul banget iya betul banget itu gimana itu karena kita kan karena keadaan nih bukan keinginan saya untuk pengen pulang kerasa kan emang niatnya buat kerja niat kerja cari uang gitu ya kan tapi karena emang keadaan ini enggak memungkinkan untuk saya bertahan di rumah itu gitu jadi kayak bosa ini ya udah enggak enggak nahan jadi kita tuh kayak kumpul ngomong gimana nih jalan keluarnya gitu kan terus juga dia enggak memaksakan saya untuk disitu jadi itu kita keyayasan tuh udah kebelakangan udah enggak ada yayasan lagi hitungannya kita sudah masuk apa sudah masuk udah enggak ada yayasan lagi ya mungkin kalau saya karena keinginan saya pengen pulang berkaitan sama yayasan saya kena penalti banget saya kena denda karena ini kan kita karena enggak digaji dong saya digaji satu bulan gaji Alhamdulillah bos saya tanggung jawab juga karena emang ini bener-bener bukan keinginan saya emang saya niatnya baik banget bagus pengen kerja tahun berapa tahun baru tahun ini tahun ini tahun ini 24 Iya tahun 2024 belum lama ini berarti nah terus pas lu pulang gimana nih pas lu pulang kan apalagi kita denger dengarkan gabus itu kan tempatnya ini juga serem Iya orangnya banyak orang yang bisa layar cinta lebih nggak kalau gitu namanya banyak orang jagoan juga di gabus mah masa orang gabus tempel sama ya pas saya pulang ke gabus ya saya biasa-biasa aja Bang karena saya kerja bukan pertama kerja ya karena kita udah sering kerja dimana-mana kali ngikut gitu apa gimana atau apa keluarga lu udah bilang nih ada yang ngikutin ya Oh gitu Iya sih pas saya pulang emang saya masih diikutin sama maku halus itu gitu berarti lu sempet dibersihin lagi pasti Iya saya pas pulang dibersihin lagi sama keluarga saya ibu yang marah itu bisa dipanggil bang iya iya penghuni nya di omar saya dibersihin lagi gua gua sebenernya sih gua nggak takut Bang ya karena ini berhubung di rumah gua 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 tidur takut juga hahaha ini kan aja di rumah gua lu enak pulang ntar kalau di rumah gua gua dihantuin tarik marahnya si santai gua berinding-berinding jadi itu saya udah cerita yang saya mau ceritakan yang ini ini udah menurut saya yang serem ya awal yang menurut saya sih yang serem dan awal yang pertama baru saya ngalamin seperti ini gitu kalau pernah ada kejadian nggak pernah sama sekali di garmin seserem apapun saya nggak pernah ngerasain hal kayak gini ini doang ini doang bener-bener ini yang paling baru pernah saya rasa itu hal ini pas saya merantau ke daerah Bogor tapi endingnya udah pulang ke gabus itu hidup udah normal aja biasa tapi selagi masih kerja di Bogor itu kayak semacam keran nyala sendiri di pasanginnya sendiri terus tong sampah ada yang bersihin-berus ada gangguan apalagi selain itu udah sih cuma itu aja cuman itu aja nggak ada ada yang setan ngepel itu nggak ada nggak ada kalau itu nggak ada kalau soal nampakin saya ada sering sama nampakin kalau saya boleh minum dulu apalagi lu kan di lantai dua sendirian kali lupa lagi ada yang mandi juga ada yang apa-apa gitu yang ngintip tetapi kamar mandi itu kan emang tempatnya tempatnya hantu kan kelihatan ya ngapain dia menginginkan masuk aja dalam mandi makanya saya juga nggak ngeliat gitu banyak-banyak gangguan itu gangguan gangguan aja gangguan ya ada suara gitu suara iya suara terus loteng tahu nggak sih lagi loteng kamar mandi itu pelapon 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 ya dia kan pakai pelapon kayak kaca gitu itu pas saya nengok ke atas saya dinampakin muka Bang tapi itu mukanya gelap sama seperti saya ngeliat di atas tangga itu sampai saya pandai iya sekelibat pas saya gitu asap lagi mesin saya doa jikir pasti lagi nggak ada gitu karena saya terus enggak tahu kenapa main-main-main emang iya aku tanyakan paling angker yang tak apa dia lagi tidur di ditarik-tarik Bang hakinya digangguin kalau tidak mimpi-mimpi disana pas aja mimpi kalau mimpi enggak kali mimpi di mana di pesen gitu ya kadang ada yang begitu juga iya Alhamdulillah enggak sih kalau mimpi mimpi enggak enggak iya serem juga berarti di rumah yang bikin ujian gede lo iya kalau gede lo kita kagak itu yang orang-orang sampai digabut lu pulang itu udah apa biasa aja nggak terjadi apa-apa biasa aja sih cuma emang saya masih itu kondisi saya masih sakit Bang sampai gak aku masih sakit saya belum stabil badan saya pun kayak saya bukan kayak merasa saya ya saya buka ibu nggak bawa badan gitu kayak gimana sih orang sakit tuh rasanya meriang meriang kayak enggak sadar aja kalau saya ini lagi pulang arah jalan pulang ya Iya pas saya pulang juga emang saya kan konsultasi juga orang tua kan dipintai air gitu-gitulah sama Ustadz ya sama orang pintar Iya masih diikutin ternyata saya emang Iya berapa hari itu dua hari sih dua hari terus ya udah normal lagi terus saya empat hari di rumah Alhamdulillah saya udah dapet kerja lagi udah stabil lagi itu mas kerjanya sekarang enggak ada gangguan-gangguan kayak gitu enggak biasa aja kok papa hancit kasih kata-kata papa hancit jangan lupa dimanapun kita berada ya kita saling menghargai kalau gue bosan itu di situ lah kita harus menghargai sosok yang nggak kelihatan iya jadi kita sopan berada terus sama doanya doanya kalau ketemu setan kita baca doa makan takut kita makan takut ihan limbah ngap gw hmm